3 per 3 sama dengan 0,2 oke, paham disini? jangan lupa yang C itu 36 pangkat min 3 per 2 yang C ya, yang C yang C itu yang 2C 36 pangkat min 3 per 2 jangan salah soalnya oke, sudah paham? disini? sudah, pasti sudah ini oke 216 soalnya mbaknya tidak pakai negatif mbak Riri diganti ya soalnya mbaknya kayaknya 36 pangkat 3 per 2 seharusnya kan 36 pangkat min 3 per 2 itu soalnya tinggal seper tinggal seper aja ya, ada min nya yang untuk nomor 2P ada min nya oke, sudah paham ya? yang nomor 2 yang nomor 3 kemarin sudah dibahas kan yang A perlu diulang apa enggak? oke, yang 2 sekarang 3A sekarang 3A 3A kita kan diketahui ini sudah selesai ya nulisnya oke disini kan diketahui A sama dengan 1 per 8 B nya sama dengan 4 soalnya kan diketahui A pangkat min 2 dikurang eh, sorry dikali B pangkat setengah dikali A pangkat 1 per 3 dikali B pangkat 3 per 2 di minus 1 ya mbak Ari ini banyak yang belum teman-teman minta diulang lagi oke disini kan ada diketahui A sama dengan seperti A sama dengan 1 per 8 dan B nya sama dengan 4 kita tinggal masukkan aja jadi disini awalnya kita cuma masukin berarti A disini kita ganti dengan disini kita ganti dengan 1 per 8 pangkat min 2 dikali dengan 4 pangkat setengah dikali dengan 1 per 8 pangkat 1 per 3 dikali dengan 4 pangkat pangkat 3 per 2 minus 1 dari sini bingung gak sampai sini sampai sini bingung gak paham ya paham oke kalau paham ini dia ada 2 ada 2 bilangan ini adalah ke 1 dan dia ini adalah yang ke 2 sebenarnya paling gampang kita seperti langkah yang saya bilang kemarin jadi ini diperkan dulu tapi kalau teman-teman apa ya lebih gampangnya sebenarnya ini ini kan ada 1 per 3 dikali dengan min 1 sebenarnya kan kalau ini kan dikalikan ini semuanya kan dikalikan ini ada 2 cara saya pakai cara yang pertama dulu ya bisa dengan cara 1 per 8 min 2 pangkat min 2 dikali 4 pangkat setengah iya per 1 per 8 pangkat 1 per 3 kali 4 per 3 per 2 bisa dengan seperti ini ini kan sebenarnya cuma yang karena dia dipangkat negatif kan makanya dia menjadi seperkan jadi yang bilangan per 2 ini semuanya ditaruh di bawah menjadi 1 per 8 pangkat 1 per 3 dikali 4 pangkat 3 per 2 ini 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 cara pertama atau bisa juga ditulis 1 per 8 atau cara yang kedua 1 per 8 pangkat min 2 dikali 4 pangkat min 1 setengah dikali 1 per 8 pangkat min 1 per 3 dikali 4 pangkat min 3 per 2 iya gini jadi terserah mau mana yang mana karena kan dia kan disini pangkat min 1 kan ada 2 cara terserah mana teman-teman yang dianggap paling gampang bisa 1 per 8 pangkat min 2 dikali 4 pangkat setengah per 1 per 8 pangkat 1 per 3 dikali 4 pangkat 3 per 2 atau cara yang kedua terserah mana aja sebenarnya nanti akhirnya juga sama mana yang mau dipilih cara yang mana ini bingung gak yang cara yang kedua ini kalau yang cara pertama mesti nya enggak yang ini bingung enggak oke cara pertama lebih mudah katanya mbak amy kalau mbak santy yang lainnya pangkat min 1 nya yang mana mbak ini min 1 min 1 mana iya karena dia kan sudah dikalikan min 1 ini kan min 1 per 3 dikalikan dengan minus 1 kan dia hasilnya menjadi minus 1 per 3 yang kedua 3 per 2 dikalikan minus 1 makanya dia hasilnya minus 3 per 2 itu 2 cara ini sama ini langkah kedua setelah per kalian kita kalau lebih gampang nomor 1 saya lanjutkan dengan cara nomor 1 nomor 1 aja ya berarti kan dari sini ini ini ada 1 per 8 pangkat min 2 min 2 dikali 4 pangkat 2 mbak santy masih bingung gak mbak oke kalau gak bingung dikali dikali 4 pangkat 3 per 2 ini kan oke sekarang kita naikkan semua ini ada setengah ada 1 per 8 ini ada 4 kemarin kita ingatkan kalau seandainya ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M M main N ini diingatkan rumus ini yang kemarin 2 minggu kemarin loh mbak mbak santy belum paham untuk langkah yang kedua ini tinggal dikalikan mbak jadi kita mengalikan 1 per 3 dikalikan dengan 1 itu menjadi 1 per 8 minus 3 jadi kita cuma menambah kalau disini disini kalau yang ini kita selesaikan dia oh sudah oke kalau sudah sekarang disini kemarin kan ada rumus kalau A pangkat M dibagi A pangkat N maka sama dengan A pangkat M main N jadi disini sama disini kan ada 1 per 8 kita tulis lagi 1 per 8 ya kan 1 per 8 dia pangkat berapa disini disini kan pangkat main 2 ya kan kita tulis main 2 main 2 kemudian ada lagi dibawahnya kan ini 1 per 8 pangkat 1 per 3 berarti berarti kalau dia dinaikkan dia dikurangi lagi dengan 1 per 3 disini bingung gak sampai disini ada pertanyaan oke kalau enggak sekarang 1 per 8 sudah sekarang kan ada 4 disini 4 nya ada 4 kan 4 pangkat 2 disini ada 2 tetap kita tulis 2 kemudian 4 di bawah ini kan dia 4 pangkat 3 per 2 karena dia dinaikkan ke atas dia menjadi negatif 3 per 2 oke disini bingung gak bingung kan kalau disini bukan berubah mbak jadi kan kalau seperti yang dijelaskan tadi kalau seandainya dia di penyebutnya dia dalam kondisi iya otomatis jadi kalau dari bawah dinaikkan ke atas kalau dia positif dia menjadi negatif kalau seandainya ini 1 per 8 main 2 ditaruh di bawah dia menjadi positif itu otomatis itu kumusnya disini kan ada 1 per 8 pangkat main 2 main 3 berarti berapa 1 per 8 pangkat berapa dia ada yang tahu ada main 2 main 1 per 3 berarti berapa ada yang tahu ada yang tahu berarti berapa kan dia kalau ada 2 kita akan kita akan menyamakan penyebutnya menjadi 3 kan biar dia bisa dikurangi berarti kalau 3 kalau ini kan ada penyebutnya 3 disini kan ada penyebutnya 3 berarti yang 2 ini juga dia harus menjadi per 3 sekarang 2 sekarang 2 2 kali eh bilangan berapa yang dibagi 3 sama dengan 2 berarti berarti dia 6 oke betul dia sama dengan 6 6 kemudian ini ada main 1 disini bingung gak sampai sini paham gak gak bingung kan maksudnya oke sekarang 4 4 4 sama juga disini ada 2 main 3 per 2 berarti kalau 2 dia harus bilangan berapa yang dibagi 2 sama dengan 2 berarti berapa dia 4 4 4 per 2 dikurangi 3 per 2 oke disini gak bingung kan oke sudah disini kita ketemu ya gak matah 1 per 8 pan pangkat main 7 per 3 dikali 4 pangkat berapa ini setengah kan iya kan disini bingung gak sampai sini eh sorry salah eh bener oh iya sudah bener ini paham ya sampai disini paham sekarang karena gak muat tak geser gimana ya papanya gak muat eh tak geser kesini ya dia dia menjadi iya main 7 ini main 7 mbak main 7 per 3 kan kalau mbaknya punya jadi 7 main 7 ini ini main negatif 7 karena kalau main 6 dikurang main 6 kan main 7 kalau main 6 dikali eh negatif dikali negatif itu baru dia positif tapi kalau negatif negatif ditambah negatif dia tetap negatif sama kayak mbaknya punya utang 2 utang lagi 2 kan berarti dia punya utang 4 kan kalau dikali dia yang baru positif oke main 6 dari mana main 6 dari ini ini kan ada main 2 main 2 main 2 kan dari sini kan dikurangi 1 per 3 dia karena dia ada pengurangan di sini kita harus menyamakan penyebutnya karena di sini sudah ada 1 per 3 berarti kita harus menyamakan penyebutnya menjadi 3 dimana 6 nya kita akan mencari bilangan berapa yang dibagi 3 dia harus dia harus sama dengan 2 jadi kan 6 6 dibagi 3 kan sama dengan 2 itu kenapa dia menjadi 6 menjadi negatif 6 disini oke mbak 10 per 8 pangkat main 7 per 3 dikali 4 pangkat setengah oke disini sekarang kita akan mencari sekarang ada 1 per 8 ada main 7 per 3 berarti kalau 1 per 8 itu kan bisa juga ditulis 1 per 2 kuadrat eh setengah pangkat 3 tau gak ini setengah pangkat 3 tau kan kalau 1 per 8 itu sama dengan setengah dipangkatkan 3 bingung gak disini iya betul dikali 7 per 3 dikali dikali dengan 2 kalau 4 kan 2 pangkat 2 kan dikali dengan setengah oke disini bingung gak sampai disini oke kalau sudah paham berarti ini sama dengan 1 per 2 pangkat 7 main 7 sorry dikali dengan 2 disini paham sampai disini ini kan tinggal dicoretkan karena pelan-pelan mbak ngerjainnya sudah ya disini gak bingung kan berarti kan ini ada pangkat negatif dia harus dijadikan pangkat positif berarti menjadi 2 per setengah pangkat main 7 disini disini bingung ada pertanyaan kah ada pertanyaan sampai disini oke paham ya sampai disini boleh bisa setengah yang di atas gak boleh mbak soalnya disini kan dia yang pangkat negatifnya kan yang setengahnya berarti setengahnya harus di bawah sebenarnya ini bisa dikecilkan sebenarnya itu bisa menjadi 2 eee usahlah ini aja ditambah bingung sudah sampai sini sudah paham kah sampai sini oke ada pertanyaan kalau gak ada kita lanjut untuk yang kemarin yang soal selanjutnya oh pangkat 7 sorry ya ini biasanya sering salahnya disini menjadi setengah pangkat 7 ya mbak cantik setengah pangkat 7 oke ada pertanyaan kalau gak ada kita lanjut untuk selanjutnya oh udah malam mbak santinya udah mau oke kalau kayaknya nomor 6 ya nomor 6 saya selesain dulu soalnya kemarin belum sempat saya jelaskan yang nomor 6 setelah nomor 6 sudah kita selesai oke nomor 6 dulu soalnya saya ada hutang nomor 6 nomor 6 aja ya 1 yang 6A soalnya kemarin saya gak sempat menjelaskan disini ada akar 2 akar 2 akar 2 3 akar 2 disini kan kita kalau menyelesaikan soal seperti ini kita mulainya dari yang paling dalam mbak 2 1 sebentar hasilnya enggak hasilnya tetap 2 2 per berapa kita selesaikan ini dulu berarti kita tetap tulis yang lainnya yang lainnya kita tulis tetap sama akar 2 akar 2 disini kan ada 2 pangkat 1 per 3 2 pangkat 2 pangkat 1 per 3 disini itu dari mana karena dari sini mbak itu sama dengan ini karena kan ada dua akar tiga kan, itu ditulis dua akar sepertiga saya kasih sebentar, saya kasih warna lain saya tidak bingung disini menjadi dua pangkat sepertiga disini bingung tidak disini disini tidak bingung kan ya betul karena tiga akar dua pangkat sepertiga oke sekarang sudah sekarang kita selesaikan ini karena dia sudah selesai ini berarti kita menjadi kita tetap ini tulis lagi akar dua ditulis akar sekarang disini ada dua pangkat satu ditambah dengan dua sepertiga berarti sama dengan dua pangkat satu plus sepertiga masih bingung mbak lalanya gini mbak karena kita ada akar dua akar dua tiga akar dua kita selesaikan akar yang paling dalam dulu disini akar paling dalam kan ada dua akar tiga kan dua akar tiga itu sama dengan dua pangkat satu per tiga kita tulis ini disini dua pangkat dua pangkat satu per tiga kemudian disini ada lagi dikali dua berarti kan kemarin kalau ada dua pangkat A dikali dua pangkat B te 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 te